Intro Terima kasih Bu Birsa dan kembali menjaksikan Kominfo Newsroom Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gudadi Sadikin meresmikan Gedung Pusat Terpadu dan Gedung Laboratorium Kesehatan RSUD Sidoarjo, Jawa Tibur Menkes pengapresiasi kinerja Bupati Sidoarjo yang berhasil menjadikan RSUD Sidoarjo menjadi satu-satunya rubah sakit daerah bertipe A Buna meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gudadi Sadikin meresmikan Gedung Pusat Terpadu dan Gedung Laboratorium Kesehatan Rubah Sakit Umum Daerah RSUD Sidoarjo, Jawa Tibur Budi Gudadi mengapresiasi kinerja Bupati Sidoarjo yang berhasil mendorong peningkatan layanan kesehatan di RSUD Sidoarjo sehingga menjadi satu-satunya rumah sakit kabupaten yang bertipe A Menjadi rumah sakit tipe A harus memiliki paling tidak tiga layanan kesehatan untuk penyakit struk, jantung, dan kanker karena ketiga penyakit tersebut saat ini mendominasi penyebab seseorang meninggal dunia Dalam kesempatan tersebut Budi Gudadi juga menyampaikan bahwa Rubah Sakit Tipe A juga harus memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sehingga sangat penting untuk menyediakan dokter spesialis ketiga penyakit tersebut Doa saya, harapan saya, semoga Sidoarjo masa kini lebih baik dari Sidoarjo masa lalu dan Sidoarjo masa depan lebih baik daripada Sidoarjo masa kini dan itu terlaku untuk Sidoarjo dan Jusik RSUD Sidoarjo akan melayani 10 layanan prioritas kementerian kesehatan diantaranya struk, kanker, kardiofaskular, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, uronetrologi, respirasi dan TBC, diabetes belitus, dan gastrohepatologi Selain itu juga akan mengoperasikan lantai 1, 2, dan 3 untuk layanan farmasi, laboratorium, rehab medik, urologi, bedah digestif, pediatri, serta bedah torak kardiofaskular Dengan diresmikannya Gedung Pusat Terpadu dan Gedung Laboratorium Kesehatan RSUD Sidoarjo diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Menteri Keuangan Sri Buliani Indrawati meresmikan rubah susun aparatur sipil negara Kementerian Keuangan di Jayapura hari ini Rusun yang merupakan kolaborasi Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR diharapkan semakin menunjang kinerja jajaran Kementerian Keuangan dalam menghadapi tantangan mengelola keuangan negara Menteri Keuangan Sri Buliani Indrawati meresmikan rumah susun aparatur sipil negara Kementerian Keuangan di Jayapura, Papua Rusun ini dibangun selama 3 tahun sejak November 2021 dan dibangun satu menara setinggi 3 lantai dengan unit hunian tipe 36 yang menampung 178 orang Sri Mulyani mengatakan pembangunan rumah susun atau rusun ini adalah bentuk negara menjaga jajaran ASN agar bisa bertugas di seluruh Indonesia tanpa ada perbedaan Rusun ini juga diharapkan dapat membangun budaya dan pola pikir bahwa Indonesia adalah milik bersama Adapun rusun ini akan ditempati oleh teman-teman ASN Pajak, Cukai, GKN, dan lainnya Dengan biaya sewanya diajukan sebesar Rp350.000 per bulannya Dimana menurut MENQ, ASN ditugaskan dimanapun mereka harus melihat ini sebagai penugasan yang terhormat Sehingga bisa dilakukan dengan sepenuh hati, profesional, dan penuh integritas Sementara itu pembangunan rusun ini adalah hasil kerjasama ke MENQ dan Kementerian PUPR Sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap kolaborasi ini bisa terus berkembang dan lebih baik Sri Mulyani berpesan agar jajaran ke MENQ dapat menjaga rusun ini Saya berharap kolaborasi ini akan terus berkembang dan mungkin juga akan semakin baik Dengan melakukan suatu standarisasi proses, standarisasi dari sisi mekanisme kerja Dan juga dari standarisasi mengenai kualitas serta bagaimana kemudian pemanfaatan dan pemeliharaannya Dengan demikian saya berterima kasih bahwa semangat kolaborasi sinergi ini Ini makin terwujud melalui gunian nanti dari rumah susun milik Kementerian Keuangan rumah susun negara ini Untuk menggambarkan suatu semangat untuk saling berkolaborasi dan bersinergi Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat persiapan debat pilpres putaran kelima di Jakarta Komisioner KPU Agus Melas menggokapkan 12 nama panelis yang turut merupuskan sejumlah pertanyaan Yang nantinya akan diikuti oleh para calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pradowo Jakarta Convention Center dipilih kembali menjadi lokasi debat pilpres kelima Yang akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum pada Minggu 4 Februari mendatang Debat putaran terakhir sebelum bahasa tenang dan hari pencoblosan ini akan diikuti oleh para calon presiden Dengan tema besar kesejahteraan sosial, pembangunan STM, dan inklusi Sebetara subtema debat mencakup pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, teknologi informasi, dan kesejahteraan sosial, serta inklusi Anggota Komisi Pemilihan Umum Agus Melas mengatakan tak ada perubahan struktur dan alur yang diterapkan dalam debat terakhir Serta berkaca pada evaluasi dari debat-debat sebelumnya Kami kalau nggak salah setelah debat keempat itu kan sekitar cedah sehari-dua hari kami lakukan evaluasi Kalau keterangan dari para tim paslon ya, itu debat keempat dianggap mendekati sempurna Jadi dari sisi lokasi, dari sisi pengelolaan kerja, bahwa kemudian tetap saja ada selebrasi itu normal Tapi itu sudah termasuk peran moderator kan juga kemarin bisa dilangsungkan dengan cara sangat optimal Ada pun sebanyak 12 orang panelis telah dikonservasi hadir dalam debat yang akan diikuti oleh para capres Mereka adalah para pedeliti, praktisi, dan pakar dalam bidang-bidang terkait Para panelis mempersiapkan berbagai pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh ketiga capres Selain itu, anggota KPU Melas menambahkan KPU bersama pihak-pihak terkait Masih akan mempertimbangkan usulan untuk memperpanjang waktu closing statement dari 2 menit menjadi 4 menit Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke tingkat kecamatan Pendistribusi yang dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kudang logistik di setiap kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Jawa Tengah mulai mendistribusikan logistik untuk kebutuhan pemilu 2024 ke tingkat kecamatan Pendistribusian logistik itu dilakukan secara bertahap dibulai dari kecamatan Tuku dan Bijen Ada pun rincian kotak suara yakni 1.545 kotak suara berisi surat suara beserta sejumlah peralatan lain serta 1.236 bilik Wali kota Semarang saat meninjau pelabuhan logistik pemilu mengimbau kepada pihak kecamatan Untuk terus melakukan koordinasi dengan forkoping berterkait pengamanan logistik pemilu 2024 Di kesempatan yang sama, pendistribusian logistik ke tingkat kecamatan dilakukan secara bertahap Dan menyesuaikan kesiapan di gudang logistik di kecamatan Selain itu, Ketua KPU Kota Semarang menargetkan pendistribusian logistik di gudang KPU ke seluruh kecamatan selesai pada 12 Februari Sedangkan pendistribusian ke TPS dijadwalkan pada HB1 pemungutan suara Ya tentunya memang kesiapan-kesiapan di kecamatan Saya memang menyampaikan untuk semuanya bisa menghindari gitu ya Mungkin ada force major-force major yang mungkin kayak angin besar Kemudian juga mungkin dari masalah hujan Kalau yang di pesisir mungkin juga ada kendala rob dan sebagainya gitu ya Sehingga diharapkan pengamanan-pengamanan ini harus dilakukan semaksimal mungkin Pembesar usai jeda, kami akan mengajak Anda menggolasi informasi mitigasi KBNKES Tekan penyebaran KLB Polio Sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih